Start tim kampanye pasangan calon gubernur, calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala. Calon gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi menyebut dalam demokrasi tidak ada istilah paman atau keluarga. Menurut Edi, semuanya sama. Edi juga menyebut, Heri ditugaskan oleh Partai Hanura. Heri Lotung, saudara, merupakan wakil ketua umum Partai Hanura yang merupakan partai pendukung, pasangan Edi Hasan. Edi juga mengaku kalau Heri merupakan temannya. Hari Lotung, ini kawan-kawan orang ini, laden. Hari Lotung, kawanku juga. Jadi dia itu sekarang bernaung di bawah Partai Hanura. Partai Hanura mengusung Edi Hasan. Berarti sudah pasti seluruh perangkat Hanura itu berada sama Edi Hasan. Hari Lotung itu bukan Hari Lotung sebagai papannya Bobi. Bukan Hari Lotung itu sebagai Partai Hanura. Bagus jalan di Aceh, bagus jalan di Sumatera Barat. Begitu masuk sumut ke Jendot Kepala Jendot. Benjur Kepala Jendot. Itu yang disebut tadi di perbatasan-perbatasan itu jalan nasional. Itu jalan-jalannya Jokowi yang belum terselesaikan. Pilgub Sumatera Utara makin memanas. Saling sindir antara dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, kembali mewarnai kontestasi Pilgub Sumatera Utara. Calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi, menyinggung karir politik Bobi Nasution. Edi mengibaratkan Bobi seperti anak harimau saat masih menjadi kader PDIP. Namun, ketika sudah besar, Bobi justru melawan PDIP. Edi menyebut Bobi seperti anak harimau saat bertemu kader PDIP di Labuan Batu Selatan pada selasa 1 Oktober lalu. Sindiran Edi langsung ditanggapi calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Nasution. Bobi menyebut bahwa saat menjadi kader, baik PDIP maupun Gerindra, keduanya sama-sama saling membesarkan. Bobi mengaku, selama di PDIP, ia diajarkan untuk membesarkan masyarakat, bukan diri sendiri. Sebelumnya, Bobi Edi sempat saling sindir soal jalan rusak di Sumatera Utara. Perang urat saraf ini mulai panas saat pengundian nomor urut Pilgub Sumatera Utara. Mulanya, Bobi menyinggung soal jalan rusak dan menyoroti proyek jalan senilai 2,7 triliun di era pemerintahan Edi Rahmayadi. Sindiran Bobi langsung dibalas Edi. Menurut Edi, jalan rusak di Sumatera Utara tersebut merupakan jalan nasional yang belum selesai dikerjakan oleh Jokowi. Tim Liputan, Kompas TV. Sedara Pilgada Sumatera Utara kian memanas saling sindir antara kedua calon gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi versus Bobi Nasution mewarnai kontestasi Pilgub Sumatera Utara. Apakah ini sebenarnya jadi bagian dari strategi kedua calon gubernur Sumatera Utara untuk bisa memenangkan hati para pemilih? Kita akan bahas bersama dengan analis politik Universitas Sumatera Utara ada Indra Fauzan. Bang Indra, halo selamat sore. Kalau kita lihat ini kan bukan hanya sekarang ya, bukan hanya ketika debat soal saling sindir, soal jalan, kemudian juga Edi Rahmayadi pernah menyebut soal menantu malaikat juga sebelum resmi bertarung dengan seorang Bobi Nasution. Yang ada sebenarnya perdebatan atau pertarungan ini hanya di permukaan atau di Sumatera Utara sendiri memang benaran panas nih Bang? Ya kalau kita lihat di situasi saat ini sebenarnya di permukaan saja ya masyarakat juga belum terasa begitu terasa panas ya karena memang terkait dengan statement-statement dari kedua kandidat saya rasa itu wajar saja ya karena untuk saling membuka front kemudian mereka juga saling menjatuhkan saya rasa itu baik sekali bagi demokrasi di Sumatera Utara. Tapi bagaimanapun di bawah level masyarakat saya rasa ini perlu diberikan berikan pemanasan lagi ya karena saat ini saya rasa belum begitu terasa ya kontestasi antara Pilgub Su ini karena mereka kan baru menyasar daerah-daerah yang mereka anggap menang ya karena Edi Rahma Edi ke Adi Kalabuan Batu, kemudian Bobi Narsun ke Adi Rahman dan Adi Natal dan sebagainya sehingga perang di media pun statement-statement di media pun masih terkesan biasa-biasa saja saya rasa seperti itu karena memang ini tapi mereka sudah memulai perang lah ya memulai perang terbuka antara kedua-duanya. Tapi Anda lihat ini belum sampai bisa memengaruhi pemilih adu atau saling sindir lah kita katakan antara dua pasangan ini. Saya rasa ini belum mempengaruhi pemilih setelah secara kolektif ya karena berdasarkan hasil survei beberapa waktu yang lalu kan kita bisa melihat bahwa Bobi cukup nyaman di angka 35% ya sehingga Edi Rahma harus bekerja keras. Nah dari situ saya melihat bahwa isu-isu yang dilontarkan bukan bagian dari program-program yang mereka harus laksanakan ya kan seperti isu-isu terkait dengan Mulyono, isu-isu terkait dengan Jalan isu-isu yang terkait dengan Anak Harimau itu hanya memanaskan saja tapi tidak menyerang kepada program-program yang dikembangkan. Contoh misalnya apa yang menjadi visi dan misi bagi pasangan Bumina Sustion dan Pak Surya itu kan tidak ada. Hanya mereka meniliki rekam jejak masing-masing. Masalah jalan, masalah kebijakan dan lain sebagainya. Dan saya rasa itu memang karakternya Pak Edi Rahma Yadi ya untuk menembus pasar-pasar politik yang ada di Sumatera Utara. Salah satunya dengan menggunakan sentimen-sentimen politik-politik sentimen politik dinasti, sentimen kebijakan, sentimen antara kekuasaan dengan bukan kekuasaan sehingga untuk memantik atau menyasar ke pasar-pasarnya pendukung-pendukung Edi Rahma Yadi. Saya rasa seperti itu. Jadi Anda melihat kalau saling sindir terutama apa yang disampaikan oleh seorang Edi Rahma Yadi bilang kalau PDIP ini bagaikan memelihara Harimau begitu saat Bobi masih ada di jadi bagian dari PDIP perjuangan sebagai strategi atau langkah yang diambil karena yang dilawan ini berat menantunya Presiden kemudian juga di belakang Bobi ada superkoalisi begitu. Ya saya rasa seperti itu. Karena kan mau tidak mau beliau harus kalau dalam tanda kutip mengejar keteringgalan 20% tadi ya kan cukup berat maka beliau mau tidak mau harus agresif. Agresifnya ini dalam artian menyerang karakter, karakter politik, menyerang background politik karakter politiknya seperti Bobi Nasution itu dipelihara oleh, dibesarkan oleh PDIP kemudian backgroundnya beliau merupakan menantu Presiden dan lain sebagainya. Jadi ini penting ya bagi Edi Rahma Yadi untuk menyerang kepada aspek-aspek non formal ya. Karena kan kalau bicara-bicara program saya rasa semuanya sama baiknya ya. Tapi kalau bicara untuk hal-hal yang outside di luar itu, maka Edi Rahma Yadi perlu strategi kuat ya untuk menyerang karakter-karakter politik dari pasangan Bobi Nasution dan Surya. Dan bagaimanapun yang dilihatnya adalah background-background politik Bobi Nasution, PDIP misalnya. Ini kan ada sentimen-sentimen negatif yang ingin dimunculkan oleh Edi Rahma Yadi terhadap Bobi Nasution. Ya kalau karakter pemimpin seperti ini tidak baik di Sumatera Utara. Beliau dibesarkan oleh PDIP tapi kemudian dianggap mungkin oleh Edi Rahma Yadi dengan bahasa pengkhianatan dan lain sebagainya. Walaupun dijawab oleh Bobi Nasution dengan cukup soft ya. Tidak membalas tapi lebih kepada mencoba meredakan isu tersebut dengan bahasa-bahasa yang lebih cool, yang lebih baik, yang lebih dingin. Jadi memang Edi Rahma Yadi harus membutuhkan amunisi yang cukup banyak untuk mengejar ketinggalan elektabilitas berdasarkan hasil survei yang lalu. Tapi ini kan juga ingin dilihat bahwa memang secara individu begitulah karakternya Edi Rahma Yadi. Tapi ini kan ditambah beliau ingin memastikan bahwa loyalis-loyalis PDIP di daerah bersama-sama untuk bersatu untuk memilih beliau nantinya. Nah kemudian yang kedua tentunya background politik Bobi Nasution ini mencoba diserah untuk mendowngrade suara beliau. Bagaimanapun sasarannya adalah menganggap bahwa Bobi Nasution ini tidak loyal terhadap partai yang membesarkannya seperti itu. Oke ini jadi menarik ya karena Bobi sebelumnya pada saat maju jadi di wali kota Medan ini didukung oleh PDIP. Dan sekarang PDIP di Sumatera Utara mendukungnya seorang Edi Rahma Yadi memastikan seperti langkah yang diambil oleh Edi Rahma Yadi memastikan agar suara PDIP tidak terpecah di daerah. Tapi kalau kita berkaca pada latar belakang dari pemilih di Pil Gupsu itu seperti apa? Apakah strategi ini masih bisa dipakai untuk bisa menggait hati pemilih? Maaf mbak agak terputus. Oke saya ulang lagi pertanyaannya kalau kita lihat latar belakang dari pemilih atau karakter dari pemilih di Pil Gupsu Sumatera Utara. Strategi yang diambil oleh seorang Edi Rahma Yadi untuk menyerang karakter atau juga profil dari seorang Bobi Nasution rivalnya di Pil Gupsu Sumatera Utara. Apakah ini masih relate? Masih bisa digunakan? Ya kalau dilihat ya salah satu strategi yang paling memungkinkan bagi Edi Rahma Yadi adalah ofensif ya. Walaupun dia tidak menyerang secara pribadi. Tapi dia menyerang secara karakter dan background politiknya Bobi Nasution. Bagaimanapun apakah persoalannya relate atau tidak relate ini adalah masalah bagaimana memainkan isu. Mungkin Edi Rahma Yadi memerlukan isu-isu yang bisa dianggapnya mampu mendowngrade suara-suara Bobi Nasution. Karena bagaimanapun 35 persen suara yang dimiliki oleh Bobi Nasution saat ini berdasarkan data-data survei beberapa lembaga survei yang lalu itu sangat membebani ya bagi Edi Rahma Yadi. Makanya beliau mencoba untuk memanaskan mesin lebih awal, mengeluarkan statement-statement yang bersifatnya lebih menyerang agar masyarakat itu percaya bahwa Sumatera Utara ini harus dipimpin oleh pemimpin yang punya karakter loyal. Jadi beliau kan mengatakan jangan seperti memayara anak harimau serasa seperti itu. Jadi ingin mengajak opini masyarakat agar mempilihlah pemimpin yang loyal bukan pemimpin yang tidak loyal seperti itu. Kalau kita bicara dengan program tentunya kan bukan hanya soal saling sindir ya tapi bisa debat hal yang lebih bermutu lah ketika kita mengatakan kampanye waktu yang dipunyai juga ini cukup singkat untuk bisa menggunakan waktu yang sangat sedikit atau singkat untuk kampanye. Bagaimana dengan program yang ditawarkan oleh kedua pasangan? Apakah sudah sesuai dengan harapan warga sebenarnya? Kalau dari program kita lihat ada kemiripan beberapa program ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari masyarakat, kalau melihat dari karakter masyarakat di Sumatera Utara, kemudian juga isu-isu yang berkembang di Sumatera Utara, yang paling penting adalah isu-isu kesejahteraan, kesejahteraan masyarakat. Karena memang terutama sekarang ini kan daya beli masyarakat cukup menurun, kemudian perekonomian masyarakat juga tidak begitu baik. Dan ditambah lagi harusnya isu-isu yang memang menyasar kepada pembukaan lapangan kerjaan yang luas, kemudian pengangguran yang memang harusnya baik. Memang di zaman R.D. Ramayadi itu cukup turun ya, pengangguran, angka pengangguran. Tapi ini harus ditekankan kembali bahwa perputaran lapangan pekerjaan itu masih terpusat di kota-kota besar terutama di kota Medan. Makanya harusnya program-program yang memang disampaikan oleh kandidat-kandidat ini adalah program-program kesejahteraan rakyat. Masih seputar itu. Kalau misalnya masalah terkait dengan masalah jalan dan lain sebagainya, infrastruktur, saya rasa itu bukan menjadi pokok utama ya. Bobi sudah menawarkan misalnya contoh UHC ya, menggunakan KTP ya, KTP secara, menggunakan KTP Medan bisa di Indonesia dan lain sebagainya. Tapi kan yang diperlukan masyarakat selain itu adalah isu-isu kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, kesejahteraan, pekerjaan, daya beli, dan lain sebagainya. Nah, solusi-solusi apa yang mereka berikan harusnya seperti itu? Karena apabila kita melihat dari isu-isu yang disampaikan oleh kandidat-kandidat ini belum menyasar kepada hal-hal yang spesifik terkait dengan solusi-solusi kesejahteraan yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Nah, bagaimanapun mereka masih bicara dengan hal-hal yang normatif, kemudian isu-isu yang tadi lebih menyerang kepada karakter dan lain sebagainya. Bobi kan juga cukup mengambil sikap bahwa mengambil, coba mengambil simpati dengan mengatakan kita tidak usah menyerang karakter lawan, tidak usah menjatuhkan dan lain sebagainya. Ini coba mengalihkan ya dengan karakter Edi Rahmayadi yang sangat agresif tadi. Jadi, saya rasa mereka punya cara komunikasi politik yang baik, tapi saat ini memang kalau bicara program belum 100% terlihat. Mungkin nanti ya setelah beberapa waktu yang ke depan kita bisa melihatlah bagaimana program-program mereka. Oke, kita kalau bahas soal debat biasanya ini kan banyak ya adu program, adu visi-misi dalam debat yang masih lama sebenarnya waktunya, masih 3 minggu lagi untuk bisa dipersiapkan oleh masing-masing calon untuk kedua paslon. Kalau kita lihat, harusnya dua paslon ini bisa menggunakan momentum debat secara baik apalagi oleh seorang petahana ya Edi Rahmayadi yang sudah pernah juga mengikuti debat dan juga sudah pernah diserang oleh pasangannya. Apa sebenarnya yang harus diperhatikan atau dipersiapkan oleh dua pasangan jelang debat nanti? Saya rasa yang perlu diperhatikan pertama cara berdebat ya. Yang pertama KPU harus menyiapkan sebuah program yang lebih terbuka ya, tidak formal gitu ya. Sehingga tidak kaku. Jadi serangan-serangan, bukan serangan dalam artian pribadi ya, tapi bicara program, menguliti program itu perlu diadakan pada acara debat nanti. Jadi tidak hanya sekedar bertanya, kemudian menanggapi, dan lain sebagainya. Jadi tidak membuat substansi. Nah, tapi kalau misalnya bicara pengalaman, keduanya mereka kan punya pengalaman masing-masing dalam debat. Edi Rahmayadi juga punya pengalaman debat, Bobina Sustenya juga punya pengalaman debat. Nah, tinggal kalau saya lebih menyoroti kepada KPU ya. Jadi KPU jangan terkesan, terlalu kaku ya, cara debatnya terlalu kaku. Saya inginnya masyarakat itu lebih melihat, apa namanya, debat ini, dalam artian diskusi politiknya ini lebih cair. Kemudian lebih, dalam tanda kutip, tensinya agak lebih naik. Isu-isunya juga spesifik terhadap isu Sumatera Utara, kemudian sehingga ada waktu bagi para kandidat untuk menyampaikan visi dan misi mereka, program mereka, dan juga untuk mendalami visi dan misi dari lawan politiknya. Itu yang penting. Yang kedua, juga harusnya menghindari ya, menghindari istilah-istilah yang tidak penting ya. Istilah-istilah mungkin singkatan-singkatan dan lain sebagainya yang kita lihat di beberapa debat yang lalu. Jadi, bukan berarti untuk menjatuhkan. Karena memang kalau dari beberapa, apa namanya, karakter debat di Indonesia itu mempengaruhi masyarakat juga tidak terlalu banyak ya. Apalagi di masa 2 bulan, masa kampanye ini. Tapi, cukup untuk menggiri opini-opini masyarakat, sehingga para kandidat ini mampu menawarkan program-program mereka. Jadi, saya berharap sebenarnya ke KPU-nya nih. KPU itu nggak kaku dalam nyaman ke acara debat nanti. Oke, baik. Terima kasih sudah memberikan. Iya, formal. Buat apa kalau sementara pidatu ya kan? Iya, baik. Tapi juga sekaligus bisa menakar ya kemampuan kepemimpinan dan juga penguasaan materi dalam debat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bang Indra, sehat selalu. Oke, baik.